Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kamu dengan harta kekayaan Dan anak-anak dan kami jadikan kamu Kelompok yang lebih besar Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat Maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang satu kuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain Untuk menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu Memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya Apa saja yang mereka kuasai Mudah-mudahan Tuhanmu Akan melimpahkan ramatnya kepadamu Dan sekiranya kamu kembali Kepada keturakaan Niscaya kami kembali mengazabmu Dan kami jadikan neraka jahatam Penjara bagi orang-orang yang tidak beriman Quran Surat Al-Isra Ayat 4-8 Berkata Sehuna Salim bin I'd Al-Hilali Hafizahullah Yang berkata mengenai ayat ini Pertama Ayat ini menegaskan terjadinya dua kerusakan Yang dilakukan oleh Bani Israel Sekiranya dua kerusakan yang dimasukkan Sudah terjadi pada masa lampau Maka sejarah telah mencatat Bahwa Bani Israel telah berbuat kerusakan berkali-kali Bukan hanya dua kali saja Akan tetapi yang dimasukkan di dalam Al-Quran ini Merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan Dan oleh karena itulah Allah mengirim kepada mereka hamba-hambanya Yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka Kedua Dalam sejarah tidak disebutkan Kemenangan kembali Bani Israel atas orang-orang Yang mengasahi mereka terdahulu Sedangkan ayat yang tadi menjelaskan Bahwa Bani Israel Akan mendapatkan giliran mengalahkan musuh-musuh Yang telah menimpakan azab Saat mereka berbuat kerusakan yang pertama Allah mengatakan Kemudian kami berikan kepadamu Giliran untuk mengalahkan mereka kembali Ketiga Sekiranya yang dimasukkan dengan dua kerusakan itu Adalah sesuatu yang telah terjadi Tentulah tidak akan diberitakan dengan lafal idha Sebab lafal tersebut Mengandung makna zarfiyah Atau keterangan waktu Dan syartiyah Atau syarat untuk masa mendatang Bukan masa yang telah lalu Sekiranya kedua kerusakan itu Terjadi di masa lampau Tentulah lafal yang digunakan Adalah lama Bukan idha Juga kata latufsi duna Yang sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan Huruf lam dan nun Berfungsi sebagai takit Atau penegasan pada masa mendatang Kempat Demikian pula firman Allah Ta'ala Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Menunjukkan sesuatu yang terjadi Pada masa mendatang Sebab tidaklah disebut janji Kecuali untuk sesuatu yang belum terlaksana Lima Para penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukkan Bani Israel dahulu Adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala Namun bukankah Allah Ta'ala Telah mengatakan dalam ayat yang tadi Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami Yang mempunyai kekuatan yang besar Sifat tersebut Mengisyaratkan bahwa mereka itu Adalah orang-orang yang beriman Bukan orang-orang musrik atau penyembah berhala Pernyataan kami dalam kalimat diatas Sebagai bentuk tasrif atau penghormatan Sementara kehormatan dan kemuliaan itu Hanyalah milik orang-orang yang beriman Keenam Dalam aksi pengerusakan kedua yang dilakukan Oleh Bani Israel Terdapat aksi penghancuran bangunan-bangunan Yang menjulang tinggi atau gedung pencakar langit Sejarah tidak menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Bani Israel memiliki bangunan-bangunan tersebut Dan kesimpulannya Hakikat dan analisa ayat-ayat yang tadi Menegaskan bahwa dua aksi pengerusakan yang dilakukan Oleh Bani Israel Akan terjadi setelah turunnya surat Al-Isra Dan realitanya Sekarang ini bangsa Yahudi memiliki daulah di Baitul Magdis Mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi Mereka membunuh kaum wanita Orang tua Anak-anak yang tidak mampu apa-apa Dan tidak dapat melarikan diri Mereka membakar tempat Israel Rasulullah SAW Dan merobek-robek kitabullah Mereka melakukan kejahatan di mana-mana Hingga mencapai puncaknya Mereka menyebarkan kenistaan Kemaksiatan Kehinaan Pertumpahan darah Pelecahan kehormatan kaum muslimin Penyiksaan dan juga pelanggaran perjanjian Jadi Aksi pengerusakan yang kedua sedang berlangsung sekarang Dan telah mencapai titik limaks Dan telah mencapai puncaknya Sebab tidak ada lagi aksi pengerusakan yang lebih keji Daripada yang berlangsung sekarang Sahabat beriman Apakah aksi yang lebih keji daripada membakar rumah Allah? Adakah aksi pengerusakan yang lebih jahat Daripada merobek-robek kitabullah dan menginjak-ginjaknya? Adakah aksi pengerusakan yang lebih sadis Daripada membunuh anak-anak Orang tua dan kaum-kaum wanita Serta mematakan tulang mereka dengan bebatuan Adakah aksi pengerusakan yang lebih besar Daripada pernyataan perang secara terang-terangan Pada siang dan malam untuk melawan Islam Dan para jurudakwanya Sungguh demi Allah Itu semua merupakan aksi pengerusakan yang tiada tara Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firmanya Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya Apa saja yang mereka kuasai Artinya Hamba mba Allah kelakakan meruntuhkan apa saja Yang dibangun dan dikuasai oleh bangsa Yahudi Mereka akan menggoyang benteng Yahudi Dan meluluh lantakan serta meratakannya dengan tanah Sebelumnya Tidak pernah disaksikan bangunan-bangunan menjulang tinggi Di tanah Palestina kecuali pada masa kekuasaan Zionis sekarang ini Gedung-gedung pencakar langit Dan rumah-rumah pemukiman Dibangun di setiap jengkal tanah Palestina yang diberkahi Kami katakan kepada mereka Dirikalah terus wahai anak keturunan Zionis Tinggikan bangunan sesukamu Sesungguhnya kehancuran kalian disitu dengan seizin Allah Dan tak lama lagi kalian akan luluh lantah Dan tertimpa bangunan kalian itu Dan Allah Azza wa Jalla tak akan memungkiri janjinya Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Penguasaan Majid Al-Aqsa Tidak disebutkan pada kali yang pertama Dan disebutkan pada kali yang kedua Sebab penguasaan Majid Al-Aqsa oleh kaum muslimin akan berakhir Kalau lah belum berakhir Berarti penguasaan yang kedua merupakan lanjutan dari yang pertama Akan tetapi Berhubung penguasaan Majid Al-Aqsa pertama kali akan berakhir Maka penguasaan untuk yang kedua kalinya merupakan peristiwa yang baru Dan itulah realita yang terjadi Penguasaan pertama telah berakhir sesudah bangsa Yahudi menguasai Al-Quds Serta beberapa wilayah tanah Palestina lainnya Dalam satu serangan yang sangat sporadis pada tahun 1967 Orang-orang menyebutnya tahun kekalahan Sebelumnya pada tahun 1948 Mereka sebut dengan tahun kemalangan Penguasaan yang pertama berakhir Disebutkan karena adanya faktor penghalang Yang menghalangi kaum muslimin untuk menguasainya Penghalang itu merupakan musuh bagi Islam dan kaum muslimin Dan cukuplah Yahudi sebagai musuh bebuyutan Yang sangat menentang Islam Kaum muslimin dan para pembela Islam Maka kita harus membebaskan tanah kita yang dirampas Dan membuat perhitungan dengan mereka Serta menyalakan api kebencian terhadap mereka Sudah tergambar pada wajah mereka tanda-tanda kemalangan dan kehinaan Kaum muslimin akan kembali menguasai Majid Al-Aqsa Insya Allah Sebagaimana kaum Salafus Soleh menguasainya pertama kali Sebab kehancuran kedua yang telah dijanjikan oleh Allah Dalam firmanya yaitu Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain Untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam Majid Sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama Kita sedang menanti peristiwa itu Sebagai kebenaran janji Allah dan kebenaran berita-berita Rasulullah SAW Pada hari itu Kaum muslimin bergembira dengan pertolongan dari Allah Ta'ala Rasulullah telah mengabarkan Bahwa kaum muslimin akan berperang melawan bangsa Yahudi Dan beliau Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak akan tiba hari kiamat Sehingga kaum muslimin berperang melawan Yahudi Sampai-sampai apabila orang Yahudi bersembunyi Di balik pepohonan atau pebatuan Maka pohon dan batu itu akan berseru Wahai muslim Wahai mba Allah Ini orang Yahudi Ada yang bersembunyi di balikku Kemarilah Dan bunuhlah dia Kecuali pohon gorkot Karena ia adalah pohon Yahudi Mutafakalai Dari Abu Royroh R.A Direwatkan oleh Syekhoni Bukhori dan muslim dari Abdullah bin Umar R.A Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Kalian benar-benar akan membunuh kaum Yahudi Sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu Maka batu itu pun berkata Wahai mba Allah Ini ada Yahudi di belakangku Bunuhlah dia Dan hadis-hadis yang tadi menunjukkan Bahwa yang pertama adalah Akan datang masa sebelum datangnya hari kiamat Bahwa kaum muslimin dan bangsa Yahudi Akan mengalami peperangan besar Dan ini adalah suatu hal yang pasti akan terjadi Yang kedua Bangsa Yahudi akan dibantai oleh kaum muslimin Dan hal ini terjadi di bumi Palestina Dan saat itu Seluruh pepohonan dan pepatuan Yang dijadikan tempat persembunyian bangsa Yahudi Akan berseru memanggil kaum muslimin Untuk membunuh mereka Kecuali pohon gorkot Ketiga Hal ini menunjukkan Bahwa kemenangan berada di tangan Islam Dan kehinaan akan meliputi bangsa Yahudi yang terlaknat dan terkutuk Keempat Berkaitan dengan sabda Rasulullah Yang dirawatkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu'an yang tadi Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Latuqot tiluna Kalian benar-benar akan membunuh kaum Yahudi Yang disertai dengan lam dan nun Sebagai takit Atau penegasan akan kepastian hal ini Kitab seruan Nabi ini adalah kepada para sahabat Hal ini menunjukkan secara sari Bahwa masa depan adalah milik Islam saja Namun haruslah dengan metode para sahabat Nabi Dan kaum salaf yang soleh Kelima Berkaitan dengan sabda Rasulullah s.a.w. Yang dirawatkan oleh Abu Rairan radiyallahu'an Dimana Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Tentang seruan batu dan pohon Wahai muslim Wahai hamba Allah Yaitu yang menunjukkan manhaj tarbawi Pendidikan islahi atau pembenahan Yang ditegakkan di atas manifestasi tawhid Dan al-ubudiyah Atau pengambaan yang merupakan cara Di dalam menegakkan syariat Islam di muka bumi Dan melanggengkan kehidupan islami Berdasarkan manhaj nabawi Dan inilah kehancuran bangsa Yahudi Menurut Al-Quran Hadis Taurat Dan fakta terkini Jika kamu berbuat baik Berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat Maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri Dan apabila datang satu kuman bagi kejahatan yang kedua Kami datangkan orang-orang lain Untuk menyuramkan muka-muka kamu Dan mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana musuh-musuhmu Memasukinya pada kali pertama Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya Apa saja yang mereka kuasai Quran Surat Al-Isra Ayat 7 Segala puji bagi Allah Yang memberi kabar gembira dan peringatan Menjanjikan dan menepati janjinya Menghakimi dan menyelesaikan Memutuskan dengan penuh keadilan Dialah pencipta pengendali tunggal alam semesta ini Dan mengatur segala urusannya sendiri Mengatur dengan teliti tanpa lalai sedikitpun Memiliki hikmah dalam kesabaran Terhadap semua hamba-hambanya Salawat serta salam kepada Rasulullah Yang memberi kabar gembira kepada orang yang taat Dan mengikuti petunjuknya Memberingatkan kepada yang mengingkari ke Nabianya Beliau telah memberi kabar kehancuran Yahudi Bahkan Rasulullah telah menghunuskan pedang Dan memerangi mereka Meminggirkan ke pojok-pojok dunia Memupus habis peran jahatnya terhadap umat manusia Dan khususnya umat Islam Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan atasnya Keluarga dan semua sahabatnya Sesungguhnya Prediksi tentang semakin dekatnya kehancuran Yahudi Pada suatu masa adalah janji yang pasti Tanda-tandanya merupakan hal yang jelas Dalam segala dimensi Dan sangat konkret pada zaman ini Kerusahaan pertama yang disebabkan oleh Yahudi Adalah pada masa Nabi Muhammad SAW Lalu Nabi memeranginya dan akhirnya mengalahkan mereka Seperti yang telah terjadi pada perang Bani Koinuko Atau Bani Nazir Bani Ukraizah Dan puncaknya pada perang Kaibar Setelah itu Jayalah Islam puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya Hingga datanglah fitnah yang menghancurkan sendi-sendi Dan bangunan-bangunan Islam Konspirasi jahat terhadap Islam Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Dimulai dengan dibunuhnya Khalifah Umar bin Al-Khattab Diporak-porandakan kekhalifahan setelah Ali bin Abi Talib Oleh sebagian penguasa zolim yang mengobarkan api fitnah Dan juga permusuhan Mereka berhasil melemahkan dan memecah belah Kesatuan umat hingga melampaui batas-batas manhaj Allah Dan sunnah Rasulullah Konspirasi yang dilancarkan oleh Yahudi Dan kaum salibis Dan juga bekerjasama dengan kaum munafikin Serta Yahudi bangsa Arab terus berlanjut Dengan mengadakan perjanjian Balfour Pada tahun 1917 Sebagian Yahudi bangsa Inggris dengan perjanjian itu Mengklaim tanah Palestina sebagai negeri Yahudi Dan negeri warisan nenek moyang dan tempat kembali mereka Keadaan umat diperparah dengan tidak pedulinya mereka Dengan kemuliaan agama Islam Tidak membentengi Dan membelanya tidak menerapkan amar ma'ruf dan na'imungkar Akan tetapi dengan kegelapan Kesesatan dan juga mengikuti setan Jihad Yaitu senjata utama melawan kesombongan Yahudi Yang jelas-jelas Merampas Palestina dan menguasai Majid al-Aqsa ditinggalkan Kerusakan kedua dan terakhir yang dilakukan Oleh orang Yahudi Adalah membakar Majid al-Aqsa tahun 1969 Dua tahun setelah mereka merampas Majid Suci itu Dari umat Islam Mengotori dan juga melumuri Dengan minuman keras Merobek-robek Al-Quran Menghina serta mengotorinya Menjadikan Majid al-Aqsa Sebagai objek wisata non-muslim Yang bebas keluar masuk hingga hari ini Perlakuan keji dan kotor ini Datang bertubi-tubi Fakta menyatakan Bahwa bangsa Yahudi memiliki lebih dari 70 jenis sekte Yang bermacam-macam dan menganut akidah setan Akidah pembelot Zionis generasi rusak Yang menebarkan racunnya ke segenap penjuru bumi Untuk menghancurkan Menjajah Dan mendukung kekuasaan Dajjal Keburukan yang terus menerus ini Terus terjadi karena mereka berpegang teguh kepada kebatilan Bersamaan dengan arogansi yang dilakukan oleh kaum Yahudi Umat mulai sadar Dan bangkit dari tidurnya yang panjang Kebangkitan kembali dengan pengikan kebenaran Yang menyatu dalam kesatuan umat Islam dari barat sampai timur Allah SWT pasti membangkitkan Taifah Mansurah An-Najiyah Yaitu golongan yang akan ditolong Allah dan selamat Yang akan menghabisi kebodohan Dan menghancurkan Yahudi Percayalah pada janji Allah Jika umat Islam berhasil menghancurkan Yahudi Maka akan mudahlah menghadapi para pengekornya yang lain Sebagaimana terdahulu Rasulullah menghabisi peran Yahudi Maka seluruh jasir Arab Tunduk di bawah pemerintahan Rasulullah dan para sahabatnya Berman Allah SWT Dan jika kamu menolong agama Allah Maka Allah akan menolongmu Dan akan meneguhkan pendirianmu Quran Surat Muhammad Ayat 7 Benar Allah pasti menolong umat Islam Namun dengan syarat mereka harus bergerak Berjuang Dan berkorban Disitulah datangnya pertolongan Allah Namun jika umat ini diam Dan berpangku tangan Maka yakinlah Bahwa kemenangan itu hanyalah sebuah mimpi Di siang bolong Konflik di wilayah Palestina Adalah isu yang kompleks dan sensitif Melibatkan banyak pihak serta kepentingan yang beragam Dan sudah berlangsung selama puluhan tahun Masyarakat dunia Termasuk komunitas muslim di berbagai negara Terus mendorong upaya perdamaian Dan penyelesaian yang adil untuk semua pihak yang terlibat Banyak muslim di seluruh dunia Yang mendukung haknya keluarga Palestina Untuk hidup damai Dan bebas dari konflik Serta mendambakan tercapainya keadilan Banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan Umat Islam untuk berlaku adil Dan berlakukan semua orang dengan kebaikan Terlepas dari latar belakang agama Atau etnis Islam juga mengajarkan untuk berinteraksi secara baik Dengan semua pihak Dan tujuan utama ajaran agama Adalah tercapainya kehidupan yang damai Sejahtera Dan penuh kasih Dalam menghadapi konflik atau ketegangan Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mencari solusi Yang mengedepankan perdamaian dan kemanusiaan Dengan pendekatan yang baik dan damai Harapannya adalah semua bangsa dan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis Wallahu alam bisawab Sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah SWT Hilaf takliru Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati